Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawu Ahlan wasahlan Selamat datang di Bymasby channel Media untuk berbagi Informasi dan pengalaman Seputar kuliner dan Traveling yang ada di Nusantara Jakarta Siapa yang tidak kenal dengan Kota Jakarta yang merupakan Ibu kota dari negara kesatuan Republik Indonesia Ini adalah pusat pemerintahan Dari negara Indonesia Karena merupakan ibu kota Semua pusat pemerintahan Kantor-kantor pemerintahan ada disini Dan tentunya Kota ini mempunyai Sejarah panjang dan peninggalan Peninggalan sejarah Termasuk dari Era pemerintahan Presiden Indonesia yang pertama Yaitu Bapak Insinyur Soekarno Kali ini yang saya bahas adalah Monumen Tugu Tani Yaitu sebuah bangunan Atau sebuah patung Yang ada di pusat kota Jakarta Yang menggambarkan kehidupan Seorang anak petani Yang berjuang untuk Memerdekakan Negara kesatuan Republik Indonesia Dan mendapatkan dukungan Dari ibunya Jadi patung pahlawan Atau yang dikenal dengan Tugu Tani ini Terletak di Kawasan Jalan Menteng Jakarta Pusat Patung ini Menggambarkan Sesok seorang ibu Yang melepaskan anaknya Untuk pergi ke Medan Perang Dan di bawah patung itu Terdapat sebuah Tulisan yang memberikan Pesan kepada Generasi penerus Yaitu hanya Bangsa yang dapat Menghargai pahlawan-pahlawannya Yang dapat Menjadi Bangsa besar Terlepas dari Kontroversi yang pernah Terjadi Karena adanya Sekelompok Orang Yang menganggap Bahwa patung ini Adalah melupakan Simbol dari Partai Komunis Indonesia Yang dulu Pernah berkembang Di Indonesia Namun dari sisi lain Kita bisa melihat Bahwa Ini merupakan Gambaran Perjuangan Dari bangsa Indonesia Untuk mencapai Sebuah Kedaulatan Atau Kemerdekaan Yang melepaskan Diri dari Cengkraman Penjajah Kita ketahui Bersama Bahwa Patung ini Dibuat Oleh Warga Dari Uni Soviet Yang merupakan Bangsa Yang menganut Ideologi Komunis Nah mungkin Ini yang menjadi Sebab Kenapa Patung ini Dikaitkan Dengan Partai Komunis Yang ada Di Indonesia Patung Pahlawan Atau sering Disebut dengan Tugu Tani Ini dibuat oleh Dua orang Pematung Dari Rusia Yang bernama Matvey Manizer Dan Osip Manizer Saat Datang Ke Indonesia Kedua Orang Ini Terpesona Dengan Cerita Perjuangan Rakyat Indonesia Tentang Seorang Ibu Yang memberikan Bekal Untuk Anaknya Yang Akan Pergi Berperang Kemudian Keduanya Kembali Ke Rusia Saat Itu Masih Bernama Uni Soviet Dan Menyelesaikan Patung Tersebut Setelah Selesai Patung Dikirim Ke Jakarta Menggunakan Kapal Laut Yang Kemudian Patung Tersebut Dipasang Di Jalan Menteng Raya Dekat Dengan Stasiun Gambir Patung Pahlawan Ini Diresmikan Oleh Presiden Soekarno Pada Tahun 1963 Dan Sampai Sekarang Kita Bisa Melihat Patung Tersebut Masih Bagus Dan Terjaga Di Jakarta Semoga Dengan Adanya Patung Ini Bisa Menjadi Pelajaran Untuk Kita Semua Dan Generasi Selanjutnya Bahwa Perjuangan Untuk Merebut Kemerdekaan Indonesia Tidaklah Mudah Dan Kemerdekaan Itu Diraih Bersama Sama Dari Segala Elemen Termasuk Elemen Dari Para Petani Yang Berani Dan Dengan Gagahnya Memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia Dengan Segala Daya Dan Upaya Yang Dia Bisa Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Dan Untuk Yang Belum Pernah Melihat Secara Langsung Silahkan Bisa Dikunjungi Ke Kota Jakarta Untuk Melihat Monumen Tugu Tani Tersebut Untuk Yang Baru Menyimak Channel Ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Yang Warna Merah Ada Di Pojok Kanan Bawah Dan Untuk Teman Teman Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Semoga Kebahagiaan Selalu Untuk Teman Teman Semua Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Sampai Jumpa Di Video Bagus Selanjutnya Tetap Di By Mas By Channel Gwerk Sampai 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 Subscribe Sampai